Suatu hari Fatimah radiyallahu anha Letih Menggiling gandum Memasak-masakan buat keluarga Mengambil air Ya Maka dia diberitahu Untuk membinta Pembantu Kepada Nabi Muhammad SAW Maka dia datang Ke rumah Nabi Muhammad SAW Saat itu Nabi tidak ada di rumah Nabi tahu Anaknya telah datang dan dia tidak ada Maka Nabi pun datang ke rumah Fatimah radiyallahu anha Saat itu ada suaminya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Maka Nabi mengajarkan Kepada mereka berdua Tasbihat Ya Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 kali Bacalah Tasbihat ini Sebelum tidur Maka kata Fatimah radiyallahu anha Ma taraptuhunna Ba'dama sami'tuhunna Min Rasulullah SAW Setelah aku mendengar hal itu Dari Nabi Muhammad SAW Selamanya aku tidak pernah tinggalkan hal tersebut Kenapa Kok tidak ditinggalkan Dari hari pertama dia dengar dari Nabi SAW Karena dia tahu Bahwa apa yang disuruh oleh Nabi itu bukan pilihan Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu bukan pilihan Tapi itu kemuliaan Itu kejayaan Itu kemenangan Itu kesuksesan dunia dan akhirat Kalau dia menganggap itu pilihan Tinggalkan Sekarang hari ini Berapa banyak Sunnah Nabi yang kita tinggalkan Berapa banyak Sunnah Nabi SAW Yang sudah kita lepaskan Dalam kehidupan kita Na'udzubillah Suma na'udzubillah Mudah-mudahan Allah Maafkan kita semua Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Ketika dia ingin mencium hajar aswat Maka dia katakan Anta hajar Kamu ini batu La tanfa' wa la tadur Kamu gak bisa memberikan manfaat Dan tidak bisa memberikan madarat Kamu batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat Law la an ra'aytu Anna Rasulullah SAW Qabalaka Maqabaltuka Andaikan aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW Mencium kamu Maka aku tidak akan pernah cium kamu Wahai batu Wahai batu Kamu batu Kamu tidak bisa memberikan manfaat Dan tidak bisa memberikan madarat Kamu cuma batu Andaikan aku tidak melihat Kamu Nabi Muhammad SAW Mencium kamu Maka aku pun tidak akan pernah mencium kamu Ini jelas Bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW Tidak menjadikan sunnah itu sebagai pilihan Walaupun otak dia tahu Hati dia tahu Perasaan dia faham Bahwa ini batu Tidak bisa memberikan manfaat dan madarat Tapi karena ini dilakukan oleh Nabi SAW Maka kita tidak punya pilihan untuk meninggalkan itu Kita tidak punya pilihan untuk meninggalkan Sunnah Nabi Muhammad SAW Sampai-sampai Abdullah bin Umar RA Dulu ketika Nabi SAW masih hidup Dia masih kecil Tapi setelah dia membesar Dia membesar Nabi SAW sudah meninggal dunia Tapi subhanallah Sahabat itu cintanya dengan sunnah Nabi luar biasa Dia jaga sunnah Nabi dalam hidupnya itu luar biasa Sehingga Kalau beliau ingin berjalan dengan kudanya Dengan untanya Dari Madinah Munawarah menuju ke Mekah Mukarramah Dia tanya dengan sahabat-sahabat yang lebih tua dari dia Apa pertanyaannya Dulu Nabi kalau ke Mekah lewat mana ya Lorong mana yang dilewati Jalan mana yang ditempuh oleh Nabi Pohon mana yang disinggahi Dan dia berusaha mengikuti jalan Yang pernah dilalui oleh Nabi SAW Tujuannya apa Semoga Kata dia Supaya Mudah-mudahan Kaki kuda saya Dan kaki ontah saya ini Bertemu dengan kaki kuda Yang pernah dilalui oleh Nabi SAW Sampai seperti itu Sahabat Nabi Muhammad SAW Memegang sunnah dalam kehidupannya Hari ini umat Islam Kenapa mundur Kenapa tidak ditolong oleh Allah Kenapa tidak mulia Kenapa tidak hebat nampaknya Karena hari ini umat Islam Kehidupannya Sudah sama dengan mereka Bedanya gak ada Namanya sama Kita sekarang pakai nama Islam pun malu Kasih nama anaknya Nama Islam Malu Akhirnya anaknya dikasih nama Nama kucing Nama anjing Kenapa? Karena dia malu Memberikan nama Islam Kepada anaknya Padahal seseorang itu Nanti di akhirat Dipanggil sesuai dengan nama Alangkah indahnya Alangkah baiknya Kalau anak-anak itu Kita berikan nama-nama yang Islam Dari segi nama Malu Dari segi pakaian Malu Dari segi cara hidup Malu Dari segi Mu'amalah Mu'asyarah Semuanya tidak malu Kalau kita baca kisah Sahabat Subhanallah Pertolongan Allah itu Dekat sekali dengan mereka Pertolongan Allah itu Selalu datang untuk mereka Kenapa? Karena mereka mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Tidak berani meninggalkan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Sekecil apapun Sunnah Mereka menganggap besar Karena satu sunnah Lebih besar Daripada dunia Dan seisinya S.A.W.